yang pasien ini berkeinginan untuk dipereksakan ke dokter mata jenis infeksi apa saja dok yang menyebabkan ufaktis ini terjadi nah tadi saya menyebut bahwa infeksi ini terjadi dari dalam tubuh kita yang terdekat tentunya ya mulai dari sinus ya sinusitis ya kemudian sakit gigi ya sakit gigi ya sakit gigi aja ya macam-macam tentu penyebabnya ya kemudian infeksi-infeksi dari liang telinga kita nah ini yang berhubungan dengan THT lah ya yang dekat dulu ya nah kemudian yang jauh ya mulai dari infeksi pada paru-paru ya infeksi pada saluran kemih ya saluran kencing kita ya ada kena ginjal misalnya hepatitis dan seluruhnya ya nah ini semuanya bisa berpotensi menimbulkan infeksi pada mata dan infeksi ini bahayanya tentu bisa menimbulkan kebutaan nah ini yang kita harus benar-benar perhatikan apabila tidak diatasi segera ya tentu saja karena tadi kan dokter mengatakan biasanya pasien datang juga sudah dalam kategori yang bisa dikatakan terlambat gitu dok ya terlambat disini ya mungkin harapan kita ya tentu masih dapat kita mengatasi tapi kalau berlanjut keterlambatannya tentu sudah menimbulkan suatu kebutaan yang sudah susah untuk diatasi oke oke tetapi kalau dalam taraf dimana masih mampu kita mengatasi tentu diatasi dengan baik dan sembuhnya akan menjadi baik juga oke oke ya ini yang perlu banyak diperhatikan karena ufitis ini jarang didengar oleh masyarakat betul tapi sekarang banyak terjadi ya dok ya dari dulu sih sudah ada terjadi baik ada terjadi karena kelalain kita terhadap infeksi yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri berarti bisa dikatakan karena ketidaktuntasan infeksi di dalam tubuh tadi dengan dengan treatment yang tidak benar juga untuk infeksi utamanya ya dok ya akhirnya menjalarlah ke mata ke mata oke baik dan ini sebenarnya sudah kasus yang cukup lama terjadi sudah sering terjadi sudah sering terjadi dan sampai hari ini juga masih menjadi permasalahan ini artinya kita tidak cuma tahu tentang glukoma dan katarak begitu ya dok ya tapi kalau apa sih perbedaannya glukoma, katarak, ufitis yang bisa kita pahami secara awam ya masyarakat umum begitu dok tentu kita harus membedakan infeksi dan non infeksi ya kalau misalnya katarak itu bukan infeksi katarak ya mungkin sudah banyak yang sering mendengar itu adalah kekeruhan pada lensa mata kita nah kalau glukoma itu adalah kerusakan pada saraf mata kita saraf mata ini ibaratkan kabel yang meneruskan informasi atau impuls penglihatan kita ke otak kita kalau itu yang mengalami kerusakan tentu ya kelihatannya masih bagus-bagus saja matanya ya tetapi sudah tidak mampu melihat tapi melihatnya ini kalau glukoma itu lapang pandangannya yang mulai menyempit kalau katarak ya tergantung lokasinya tergantung lokasinya secara anatomi ya kalau dia berada di tengah tentu apabila kena cahaya dia mulai silau dan kalau sudah silau nih hati-hati hati-hati dengan silau ya oke dok jadi kita sudah mengetahui apa itu uvetis kemudian penyebab utamanya memang karena infeksi dari dalam tubuh begitu kemudian gejalannya juga sudah disampaikan dokter tadi yang nyerinya lebih hebat begitu ya dok ya daripada yang dari luar tubuh ya nyeri yang terutama ya kalau yang dari luar tubuh kalau mengenai depan mata kita yang biasa dari luar itu kelihatan ya mata merah, bongkak, nyeri juga ada tentunya ya oke kalau diagnosanya sendiri seperti apa nih dok? kita punya beberapa tergantung letak bisa tergantung daripada akutnya suatu uvetis bisa juga ya kalau dari sisi letak karena kita punya tiga kategori disini ada yang kita sebut anterior berarti bagian depan daripada traktus uveanya ada yang di tengah-tengah ya intermediate ada yang bagian posterior, bagian belakang dan ini bisa mengenai ada yang disebut dengan korviditis, retinitis nah itu dia oke berarti memang ada jenis-jenisnya dok ya? dia tergantung letaknya dimana tergantung letaknya karena traktus uvetis ini dari depan hingga ke belakang ya kalau kita bisa membayangkan bola mata kita bayangkan saja telur ya telur ya dari depan ke belakang gitu misalnya itu seperti itulah keadaannya oke dok ini di awal sudah dijelaskan begitu ya diagnosanya juga sudah disampaikan tergantung letaknya dimana otomatis penanganannya juga nanti akan berbeda begitu ya dok ya oke dok kita jedai dulu ya nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita tentang uvetis sebagai penyebab kebutaan kayaknya semua penyakit mata kalau dibiarkan akan menyebabkan pada akhirnya pada akhirnya kalau tidak tertangannya dengan baik ya dan buta mungkin sedikit buta ada yang bisa ditanggulangi ada yang tidak bisa ditanggulangi bagaimana dengan uvetis? apakah masih bisa ditanggulangi? nanti dijawab ya dok ya di segmen selanjutnya pendengar nanti boleh bergabung bersama kami di lantelpon 0361 222 161 juga melalui whatsapp di 089678 123 830 selamat menikmati selamat menikmati Hanya kaulah satu-satunya di hati Meskipun habis terlambat Hadir namun engkau mengisi Kembali kehidupan ini Kasihku sangka Masih banyak bunga berwarna Bernyata Hanya harummu yang terbaru Oh baru kini Aku mengerti, hanya kau lah satu-satunya di hatimu Meskipun kabin terlambat hadir Namun engkau mengisi kembali kehidupan ini Kasihku sangka masih banyak bunga berwarna Ternyata, hanya harummu yang berwarna Kulah tak segala harus mimpi Yang mengganggu pendirian lagi Tak salah ku kau yang ku kagumi Di hatiku ini Senang kesalahi Senang kau kembali Ku sangka masih banyak bunga berwarna Ternyata, hanya harummu yang berwarna Ternyata, hanya harummu yang terlalu Ternyata, hanya harummu yang terlalu Pernyata, hanya harummu yang terlalu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Terima kasih. 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 Ya. Ya. Terima kasih. 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 Nah kalau infeksi, infeksi bisa dari luar tubuh kita, maksudnya bagian depan atau bagian depan mata kita, karena dari luar ya datangnya, bisa juga berasal dari dalam tubuh kita. Yang berasal dari dalam tubuh kita salah satu adalah uvetis tadi. Dan memang seperti tadi disampaikan Pak Arya ya, Pak Arya itu kalau malam kok silau ya, ini macam-macam bisa penyebab. Bisa juga karena suatu infeksi di dalam mata itu sendiri. Tapi yang lebih sering mungkin silau ini mungkin awal dari katarat atau ada sesuatu di belakangnya. Tapi lebih baik dikonsultasikan. Semuanya harus dikonsultasikan karena sepertinya harus diintip matanya dulu. Betul, supaya juga treatmentnya menjadi tepat. Jadi sarannya memang beberapa hal kemungkinan. Tetapi sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter mata. Karena banyak yang salah juga ya. Karena menganggap refraksionis ya, itu beroptikal. Ya kadang-kadang dioptikal juga diusahakan. Dengan kacamata tetapi ada yang baik nih optikalnya. Wah ini lebih bagus diperiksakan saja ke dokter mata. Memang akan lebih baik begitu ya dok ya? Saya kira sebaiknya untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan dan kalaupun harus menggunakan kacamata sesuai rekomendasi dari dokter juga. Ya itu saya kira yang lebih tepat. Oke menjawab dari Pak Ide Bagus Urija Jaya tadi dilanjutkan dok. Nah tadi rupanya sudah nyinggung sedikit ya. Jadi nyinggung sedikit. Bisa juga perlu kacamata. Bisa juga merupakan suatu infeksi. Dan ya melihat dari usia Pak Urija Jaya ini mungkin bisa juga sudah mulai ada katarat. Jadi demikian jawaban saya nih buat Pak Ide Bagus Urija Jaya. Pak Ide Bagus Urija Jaya dan juga Pak Arya ya. Pak Arya sekaligus ya. Semoga juga terjawab. Jadi paling baik, paling tepat konsultasikan ya. Bila ada keluhan. Bila ada keluhan. Apalagi kalau nyerinya juga lumayan terasa ya dok ya. Karena ini memang bisa. Sudah menggunakan kacamata atau penghilang rasa sakit ya. Painkiller ya. Masih juga dirasakan nyeri. Nah itu perlu sekali diperhatikan. Dokter tadi sempat menyinggung tentang imunitas tubuh. Begitu ya kalau kondisi tubuh kita sedang bagus mungkin kita bisa baik-baik saja. Tapi kalau imunnya juga lagi nggak bagus ini bisa menyebabkan bisa mencapai uveitis juga. Apakah orang-orang dengan autoimun ini berpotensi lebih besar. Mengalami uveitis dok? Itu yang benar. Jadi memang terkait dengan autoimun. Kemudian ada penyakit-penyakit pengikutnya ya. Ada penyakit artritis ya yang lain sebagainya. Ini gampang dia menuju ke mata gitu ya. Tapi mungkin bukan di mata saja. Yang lainnya juga gitu ya. Tetapi ya karena terkait dengan mata. Nah ini ya uveitis ini sering berkaitan dengan autoimun. Ini dok ada pertanyaan dari pendengar kita di 089-678-123-830. Selamat siang dokter. Saya Komang Ayu di Denpasar. Apa sebenarnya hubungan uveitis dan penyakit sistemik lainnya? Bagaimana ini bisa mempengaruhi kondisi mata seseorang dok? Ya. Terima kasih nih Komang Ayu ya. Tajam banget ya. Pertanyaannya sudah menyangkut penyakit-penyakit sistemik. Penyakit sistemik ini berkaitan dengan misalnya salah satu ya. Kencing manis misalnya. Yang terkait juga dengan metabolisme. Nah ini yang paling sering. Kenapa demikian? Karena penyakit-penyakit sistemik ini yang aliran darahnya itu bisa langsung masuk ke mata kita. Nah inilah pembawanya. Jadi penyakit sistemik inilah yang membawa penyakit ini ke vascular. Maksudnya ke uvea ya. Traktus uvea ini. Karena traktus uvea ini juga disebut sebagai suatu traktus yang vascular. Jadi banyak pemuluh darahnya di sana. Nah sehingga gampang sekali penyakit sistemik ini akan mengenai mata kita yang disebut dengan uveitis ini. Jadi terima kasih ini pertanyaannya yang memang sangat mengarah. Yang perlu mendapat perhatian. Jadi memang sangat berpengaruh begitu ya. Berhubungan begitu ya dok ya. Karena dia penyakit ini melalui saluran darah kita. Saluran darah. Jadi melalui pemuluh darah kita dari yang besar ke yang halus-halus ya. Sehingga gampang kita timbul penyakit uveitis ini. Jadi benar apa yang disampaikan oleh pemang Ayu. Terima kasih ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Dian di Denpasar. Dokter tadi sudah menjelaskan apa itu uveitis kemudian faktor-faktor penyebabnya. Bagaimana dok cara mencegah uveitis ini sendiri? Oke boleh ditanggapin ya dok ya. Terima kasih Dian yang sudah. Ini Dian rupanya beberapa kali melakukan pertanyaan terwakasih nih penggemar setia. Kesehatan mata nih dok. Bisa jadi pengamat juga nih. Silahkan dok. Nah apabila kita ingin mencegah tentu pertama kita perhatikan apabila kita memiliki penyakit-penyakit antara lain yang disebutkan tadi penyakit sistemik ya. Atau penyakit-penyakit yang mudah lah kita lihat seperti sakit gigi yang sederhana ya. Itu yang utama harus diatasi terlebih dahulu ya. Oh baik jadi penyebab utamanya dulu. Penyebab utama dari penyakit uveitis ini harus diatasi terlebih dahulu. Nah ada seorang penderita. Dia sakit telinga ya. Sakit telinga berkali-kali dia sakit telinga tiba-tiba matanya kok nyeri. Dia ingin bertanya pada saya apakah ada hubungan ya antara telinga dengan mata. Ternyata begitu kita lihat ini uveitis. Jadi nah apa upaya kita? Nah tentu satu penyakit sistemiknya atau penyakit yang diderita sebelumnya dari dalam tubuh itu harus diatasi dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Nah kedua tentu tadi berkaitan dengan imunitas kita. Imunitas artinya bahwa daya tahan tubuh kita harus selalu ditingkatkan dan dijaga dengan baik. Dengan jalan ya olahraga, olahraga bukan berarti harus ke gym gitu misalnya. Tapi olahraga, kebugaran, kesegaran untuk tubuh kita dan makanan. Makanan yang sehat, banyak serat, kemudian sayur, buah-buahan. Serta cukup juga istirahat. Jangan terlalu dipaksakan matanya terus-menerus menggunakan gadget terutama air yang kadang-kadang kelewatan. Jadi prinsipnya adalah penyakit awal, penyakit dasar yang dimiliki ini harus tuntas. Harus bereskan dulu ya dok. Supaya tidak dia menyebar kemana-mana termasuk ke mata. Ya mungkin juga ke tempat-tempat lain. Tapi kali ini kita berbicara ovoitis yang berkaitan dengan infeksi dalam tubuh kita ke mata. Oke dok, karena ini berkaitan dengan penyakit sistemik lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Apakah ada kemungkinan kambuh atau kembali begitu uvoitis ini? Ini besar sekali kemungkinannya untuk kambuh ya. Jadi recurrent istilahnya. Recurrent ini besar sekali. Begitu daya tahan tubuh kita menurun, muncul lagi. Dan sampai beberapa kali. Dan ketika sudah kita ketemu, dihobati, sembuh, suatu saat muncul lagi. Tapi munculnya ada patokannya, itu tiga bulanan. Kalau dia sebelum tiga bulan itu masih dianggap berkaitan. Kalau sesudah tiga bulan, dia dianggap mungkin tidak berkaitan. Mungkin ada penyebab-penyebab lain lagi muncul. Oke, treatmentnya seperti apa dok? Ketika misalnya, kan tadi dokter menyampaikan bahwa penyakit utamanya harus dibereskan dulu. Dituntaskan dulu begitu ya. Agar uvoitisnya juga bisa segera ditemani begitu. Treatmentnya seperti apa? Treatment ini karena pertama pupil itu mengkerut. Pupil, saya ingat ya. Pupil itu adalah semacam lubang yang mengatur cahaya masuk ke mata kita. Nah, itu karena dia semacam perlengketan yang kuat. Itu harus dilepaskan perlengketannya. Perlengketannya dilepaskan, ada obat tentunya digunakan. Obat untuk melebarkan pupil istilahnya. Dan itu nanti dilihat apakah yang cepat ataukah yang bekerja lambat. Karena kalau yang bekerja lambat, itu juga pemulihannya lambat. Maksudnya, kembalinya pupil menjadi kecil itu lambat. Ada yang cepat. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, tentu ada antibiotika dan ada steroid digunakan juga. Mungkin saya tidak mengungkapkan steroid apa. Tapi steroid yang perlu. Karena dia perlu agar supaya cepat pemulihannya. Nah, dengan dua obat antibiotika, steroid, ya tentu penyakit dasar harus dihilangkan. Dilebarkan pupilnya. Baik itu berupa, kalau lebarkan pupil tentu tetes terutama ya. Obat-obat antibiotika, steroid ini bisa juga dari tetes juga kita gunakan. Jadi eye drop. Oke. Jadi ini dasar pengobatannya. Dasar pengobatannya. Dan tentu istirahat ya. Oke. Dan ini banyak sekali yang bertanya, kapan sembuhnya nih? Iya dong. Betul, betul, betul. Tapi sebenarnya bisa disembuhkan? Bisa. Baik, baik. Asal tepat kita memberikan satu pengobatan, dia akan sembuh. Tapi sembuhnya sering butuh waktu. Oke, berarti rentang waktu kesembuhan untuk uvetis ini berbeda dengan misalnya kalau kayak katarak kan operasi beres. Bisa dikatakan begitu. Kalau uvetis sendiri berarti treatmentnya memang agak panjang ya dok? Panjang. Panjang. Mungkin setiap minggu kita lihat bagaimana keadaannya. Sudah pulih. Kadang-kadang disertai dengan penurunan tajam penglihatan. Dengan penurunan tajam penglihatan kita bisa melihat dengan pengobatan apakah membaik dia. Kalau dia masih tetap, nah tentu apa penyebabnya? Itu yang kita perlu perhatikan. Jadi memang si pasien sendiri memang harus lebih bersabar begitu ya dok? Oke, kita coba terima yang masuk dulu ya. Selamat siang Om Swastiastu. Selamat siang. Om Swastiastu. Saya dari Sanur, Pak Wayan dari Sanur. Pak Wayan, dari Sanur silahkan Pak Wayan. Begini, saya kan tahun 1997 saya sudah ke Surabaya berobat. Tapi sekarang dibilang retinitis pigmentosa. Apa itu Pak? Ya. Saya sekarang tidak bisa dibuka. Waktu di Surabaya? Dibuka maksudnya? Waktu di Surabaya didiagnosa apa Pak Wayan? Retinitis pigmentosa. Dilasat di sana. Oke, sudah di? Sudah di? Terus dibuang retinitis pigmentosa. Ya, ya. Dokter mungkin ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Wayan? Ya, ya. Ya, ya. Sekarang mata saya tidak bisa dibuka, gitu. Kedua matanya? Ya. Ya. Itu saja terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Tetap semangat Pak Wayan, Sanur ya. Terima kasih sudah beratensi juga. Silahkan ditanggapi dokter. Nah, ini sebenarnya retinitis pigmentosa. Itu tidak ada kaitannya dengan membuka mata ya. Oke, sudah Pak. Karena membuka mata ini, kalau tidak bisa membuka mata, ada yang menyebut tosis ya. Jadi, matanya susah dibuka, gitu. Itu tidak berkaitan dengan retinitis pigmentosa. Oke. Nah, yang disebut dengan retinitis pigmentosa, ini adalah suatu penyakit yang terjadi pada retina, akibat genetik sebenarnya. Oh. Mohon maaf ini Pak Wayan, ya. Dan diawali kadang-kadang di usia yang masih muda, ya. Masih remaja, ya. Mulai penglihatannya kabur, 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 dan tambah kabur, tambah kabur, ya. Dan yang disebut dengan retinitis pigmentosa. Ini kita cerita retinitis terbaru, ya. Retinitis pigmentosa ini sel-sel saraf retinanya itu berubah menjadi pigment. Nah, seperti kita ketahui, sel-sel retina ini ibaratkan seperti cermin, ya. Yang seharusnya ketika baik semuanya, kita bisa bercermin dengan baik. Tetapi cerminnya jadi rusak semua, ya. Tapi bertahap dia rusaknya. Sehingga kita bercermin tentunya tidak bisa. Jadi tidak bisa dengan baik. Dan gejala awalnya, mungkin ini perlu diperhatikan. Karena banyak orang protes dengan dokter mata juga, ya. Kok ini sudah berobat, kok terus bertambah buruk saja, gitu. Harus dilakukan pencegahan di awal. Oke, pencegahannya apa, ya? Nah, seperti sederhana sekali. Dia sore hari, banyak orang mengatakan ini buta ayam. Ya, rabun ayam, gitu. Rabun ayam, ya. Mulai mundur, menglihatannya di sore hari. Dan ketika itu, ini sudah harus diperhatikan. Kita harus cek retinanya. Apakah memang ada kaitan dengan retinitis pigmentosa. Begitu kita tahu, ini adalah gejala awal retinitis pigmentosa. Sebenarnya, vitamin E, ya, itu bisa memperlambat. Memperlambat, ya. Jadi, tidak mungkin karena ini genetik, ya. Bukan menyembuhkan, ya. Ya, mungkin tidak menyembuhkan 100 persen, ya. Jadi, kita memperlambat ketika di awal. Jangan sampai sudah, ya, lanjut usia, misalnya. Sudah terjadi komplikasi yang lain. Nah, kemudian, kalau kita kembali ke Pak Wayan, ya. Iya, tadi yang sampai matanya, bisa dibuka. Tidak bisa membuka mata, ya. Ini sudah terkait dengan persyarafan yang mensyarafi kelopak mata kita bisa buka dan tutup. Ya, mungkin ada gangguan ke sana juga, ya. Jadi, sudah kompleks, nih. Mohon maaf, Pak Wayan, ya. Jadi, lebih baik dikonsultasikan. Iya, nanti silahkan dikonsultasikan dulu apakah ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki, gitu, ya. Oke. Karena, kalau sudah haptosis, ya, haptosis, artinya matanya sudah susah dibuka, ya. Kalaupun bisa dibuka, nutup lagi, nggak bisa juga. Jadi, sarafnya yang terganggu, ya, dok, ya. Jadi, penggerak kelopak matanya yang terganggu. Hmm, ini beda lagi, ya, dok, ya, sama uvetis tadi, ya, dok, ya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Makanya, saya kaget, ya. Kok retinitis pigmentosa susah buka mata, gitu, ya. Susah buka mata, berarti ini dari yang awal pun berbeda lagi, ya, dok, ya. Dari yang gejala awal yang disampaikan tadi ketika di treatment di Surabaya, ini beda lagi kasusnya, berarti, ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini harus memang... Coba dicek lagi, biar tahu. Tapi kalau untuk saraf mata yang, Koni, kita ngobrol tentang saraf mata yang dialami Pak Wayan. Ini bisa dipulihkan kembali atau gimana, dok? Hmm, sarafnya mungkin susah untuk kembali, ya, tetapi dicekah jangan sampai bertambah berat, itu yang pertama, ya. Kemudian kalau kelopaknya menutup, mungkin bisa dilakukan satu tindakan operasi, agar supaya kelopaknya bisa membuka sedikit, gitu, ya. Baik, baik. Tapi susahnya karena ini berkaitan dengan saraf, ya, walaupun dia membuka, nutupnya susah juga, nanti. Paling tidak tampilannya yang lebih baik, gitu. Jadi memang tidak ada yang bisa menggantikan saraf itu sendiri, ya, dok, ya? Sejauh ini, ya, masih susah untuk dilakukan, ya. Memang itu ciptaan dari Tuhan, begitu, ya, dok, ya. Dok, kita kembali jeda, ya, dok, ya. Nanti di segmen selanjutnya kita kembali diskusi tentang uvetis sebagai penyebab kebutaan, tadi sudah disampaikan cara mencegahnya seperti apa. Sederhana sebenarnya, dok, ya, ketika kita tahu penyebab utamanya, ini harus diberaskan dulu. Dan tadi gaya hidup juga sempat disinggung oleh dokter juga, ya. Di segmen selanjutnya nanti Anda juga masih berkesempatan, pendengar, untuk bertanya langsung bersama dokter kita di siang hari ini terkait uvetis sebagai penyebab kebutaan. Kita jeda dulu untuk yang satu ini. Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Tentu ada saja! Tentu ada seng? terima kasih telah menonton! depan, tengah, atau belakang kalau bagian depan, ini lebih gampang mungkin satu pengobatannya karena dengan melebarkan pupil, kemudian menambahkan antibiotika, dan ada penggunaan steroid nah, tanda-tanda tidak efektifnya suatu pengobatan tentu kita bisa melihat yang pertama dari penglihatannya terus menurun terus menurun, menurun kemudian kalau kita melihat, reaksi daripada obat yang kita gunakan untuk melebarkan pupil itu tidak lebar-lebar dan keluhan pasien tetap merasa silau nyeri, nah ini ini beberapa tanda, nah kemudian karena berkaitan dia juga dengan bagian lebih dalam lagi nah bisa kerusakan-kerusakan yang terjadi pada retinanya itu sendiri di samping ya koroid kemudian retina ini semua adalah bagian belakang nah, apabila pengobatan kita dalam satu minggu atau dua minggu paling tidak dua minggu biasanya kita harus mengevaluasi itu memang tidak efektif kita harus benar-benar memperhatikan penyebab utamanya jadi tidak ada progres begitu ya jadi penyebab utamanya seperti tadi kita sampaikan ini adalah dari dalam tubuhnya sendiri nah misal yang sederhana ya kalau ada gigi yang busuk gitu misalnya harus segera dicabut gitu misalnya agar supaya jangan sampai menjadi sumber yang terus-menerus menjadi penyebab nah ini yang yang perlu sangat diperhatikan karena kalau tidak demikian ya tidak akan sembuh-sembuh yang sederhana lagi penyebab utamanya ini yang telinga misalnya di telinga ini sering-sering sakit-sakit tapi tidak tuntas penyembuhannya jadi infeksi yang terjadi di telinga bahkan nanti bahayanya di telinga itu lebih mendalam lagi dia nah itu pun juga harus diperhatikan karena ada kasus seperti itu memang yang saya hadapi setelah berobat kalau tidak ada perbaikan ternyata telinganya yang perlu dikonsultkan jadi memang dokter dokter mata juga bersinergi juga dengan dokter penyakit yang lain jadi memang kita tidak bisa lepas lepas ya dok ya jadi semuanya terkait nah itu adalah beberapa anggota tubuh begitu ya beberapa tanda-tanda bahwa tidak efektif karena apa tetapi pengobatan tetap kita harus lakukan seperti protokol pengobatan yang biasanya semestinya nah tadi pertanyaan juga apa yang menjadi indikator uvetis ini bisa menyebabkan kebutaan dok seperti tadi kita ceritanya kalau kita biarkan pertama dia akan melengket terus dengan lensa mata kita lensa mata kita yang tadinya jernih lama-kelamaan menjadi keruh kalau sudah keruh menjadi katarak yang kita sebut dengan katarak komplikata ini ya tentu akan menimbulkan satu kebutaan kemudian kalau lensanya jernih kemudian ke belakang dia mengganggu badan kaca namanya nah badan kacanya menjadi keruh juga nah kalau badan kaca menjadi keruh penglihatan juga menjadi kabur dan lama-kelamaan menjadi satu kebutaan juga begitu juga retina retinanya terganggu dia akan menjadi satu kebutaan dan kalau terjadi hanya katarak tentu dengan operasi kita bisa mengatasi tetapi kalau mulai ke belakang nah ini sudah mulai susah ya banyak yang berupaya dengan suntikan steroid misalnya ada anti vejev namanya bisa mengatasi tetapi biasanya kalau sudah mendalam itu sudah lebih susah lagi maka dari itu pencegahan ini sangat penting sekali dari depan jangan sampai dia lewat ke belakang ada yang saya kelupaan tadi menyampaikan infeksi dari luar pun bisa masuk tembus ke dalam bisa misalnya ada suatu infeksi yang dari depan misalnya salah satu karena infeksi pada kornea terutama keratitis keratitis yang sederhana keratitis tapi lanjut dia menjadi suatu ulkus ulkus langsung lanjut perforasi masuk masuk terus ke dalam dan di dalam juga menjadi uvetis yang sederhana tidak apa-apa tapi uvetis yang lebih berat menjadi pan uvetis sampai terjadi endophthalmitis itu seluruh mata sudah bernanah jadi ya tentu jadi memang ada abses kalau sudah ada infeksi gigi infeksi telinga hidung segala macam ini memang harus lebih itu yang dekat yang jauh pun bisa apalagi yang dekat begitu ya satu pertanyaan terakhir dok ini sudah dimenit ke-52 dari Ardi di Denpasar apakah ada pantangan makanan ataupun gaya hidup tertentu untuk penderita uvetis dan apakah mencapai kebutaan itu waktunya panjang atau singkat langsung yang terakhir dulu ya kebutaan itu bisa singkat bisa panjang nah kalau panjang itu artinya daya tahan tubuhnya kuat kalau singkat berarti ditambah dengan daya tahan tubuhnya yang tidak kuat sehingga gampang sekali menimbulkan suatu bencana kebutaan pantangan makanan pantangan makanan sebenarnya tidak berkaitan dengan alergi kalau alergi ini hypersensitive terhadap makanan ini sebenarnya tidak berkaitan tetapi gaya hidup ini yang bisa menimbulkan penurunan daya tahan tubuh kita kalau kita banyak misalnya merokok minum alkohol daya tahan tubuh kita sudah sebenarnya mulai menurun dan ada penyakit-penyakit lain penyakit sistemik yang muncul berangsur-angsur merusak tubuh kita dan ke mata kita lihat menjadi satu uvetis ini yang perlu diperhatikan gaya hidup berarti harus hidup sehat tentunya dengan makanan makanan yang sehat jadi kalau pantangan khususnya tidak ada yang mengkhusus tidak ada kecuali alergi terhadap sesuatu itu yang kita sebut dengan mengkhusus dok masih punya waktu 3 menit sebelum kita tutup diskusi kita terkait uvetis sebagai penyebab kebutuhan ada lagi yang ingin dokter tekankan kepada para pendengar kita dan yang tadi sudah beratensi juga bersama kita dok silahkan mungkin yang pertama kita ingin menyampaikan terima kasih atas atensinya dan ya mudah-mudahan kita selalu hidup sehat saya dapat atensi ini dari Ajik Krishna luar biasa terima kasih ini tadi ada Hidup Bagus Wirajaya dan ada Gunawan juga yang memperhatikan Pak Arya Komang Ayu Dian Wayan dari Sanur Rani dan Ardi yang terakhir terima kasih banyak atas perhatiannya terhadap kesehatan mata mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mata kita upaya kita menjaga kesehatan mata tentu yang pertama gaya hidup ini yang mungkin perlu diperhatikan penggunaan gadget kemudian begadang merokok alkohol perlu dijauhi karena itu yang utama mungkin menyebabkan penyakit-penyakit sistemik dulu penyakit sistemik ini menurunkan daya tahan tubuh kita sehingga gampang timbul infeksi salah satunya infeksi di mata kita dan infeksinya adalah uveitis dan uveitis ini sekali lagi yang jarang mendapat perhatian karena tidak langsung kelihatan tetapi kalau sudah mulai nyeri 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 sudah mulai rasa silau sebaiknya segera diperiksakan ke dokter mata dimanapun berada mungkin itu beberapa hal yang berkaitan dengan uveitis yang bisa menimbulkan kebutaan dan sekali lagi yang disebut dengan buta itu ada yang disebut dengan buta ekonomi economical blindness dan ada yang disebut dengan social blindness economical blindness begitu kita menurun kemampuan penglihatan dan tidak mampu produktif itu sudah disebut economical blindness ya perhitungannya adalah kurang dari 6 per 60 kemudian ada yang social blindness yang social blindness ini sudah tidak mampu bersosialisasi lagi gitu ya bukan cuma secara finansial tidak bisa bekerja ya tetapi secara sosial sudah sangat menurun sekali nah ini yang disebut dengan social blindness sekali lagi mungkin terima kasih banyak segala perhatian dan senang sekali kita bisa berdiskusi ya dan tentu harapan saya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan apabila memang sudah merasakan hal-hal yang sudah sangat mengganggu ya dok perlu dikonsultasikan ya dok dan boleh mungkin memberikan masukan-masukan tentang tema atau topik-topik ya sehingga kita benar-benar dibahas gitu ya dok berbicara secara populer populer ya tidak hanya secara teoritis tapi melihat atensi yang cukup banyak siang hari ini ternyata uveitis ini cukup populer walaupun saya juga baru tahu istilahnya benar-benar hari ini begitu ya dok terkait uveitis dan ini bisa menjadi salah satu sebab dari kebutaan penyebab kebutaan yang pasti jaga kondisi tubuh gaya hidupnya juga tetap harus dijaga kesehatan harus dijaga kalau memang punya penyakit sistemik tertentu dalam tubuh ini harus dituntaskan diperhatikan dan diselesaikan begitu ya dok pengobatannya baik dokter terima kasih sudah berbagi bersama penelusaha Reriden Pasar siang hari ini terima kasih juga untuk Anda yang semua sudah beratensi tadi sudah disebutkan oleh dokter Dariyata ya satu-satu sudah disebutin di bulan depan boleh ya gabung lagi karena kita ketemu sebulan sekali ya dok ya mudah-mudahan kita bisa menambah slot waktunya juga untuk konsultasi kesehatan mata dokter ini menjadi hari kebersamaan kita saya selalu dok berbagi informasi terkait kesehatan mata ya dok ya ya kita akhiri dengan para Mas Santi Om Santi 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 Om tubuh yang sehat pikiran yang kuat pikiran yang kuat kecerdasan yang tajam dan keinginan yang menggebu-gebu untuk mendapatkan pencerahan merupakan keperluan untuk kesempurnaan diri selamat menikmati 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih